bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Sunda Berkarya dalam video kali ini kita akan melihat hasil tanaman bawang merah yang kita tanam tempoh hari di dalam botol bekas air mineral dan sekaligus memanennya bagaimana prosesnya? sipak videonya sampai selesai dan selamat menyaksikan ini adalah buang merah yang kita tanam sebelumnya sekarang usianya sudah mencapai 32 hari dari masa tanam Alhamdulillah pertumbuhannya pun cukup baik dan kita bisa melihatnya dari pertumbuhan daun yang cukup subur dan hijau seperti ini tidak ada salahnya untuk anda ketahui bahwa tanaman bawang merah yang sudah mulai memasuki pembuahan atau dalam masa-masa mengeluarkan umbinya usahakan untuk penyimpannya di tempat yang terbuka dan mendapatkan sinar matahari secara penuh minima 8 jam per hari agar proses pembuahan umbinya nanti dari bawang merah bisa lebih cepat besar dan tumbuh subur dan ini adalah bawang merah kita yang telah berumur 50 hari dari masa tanam sedangkan untuk pemupukan anda bisa mencampurkan 4 sampai 6 butir pupuk NPK pada saat menambahkan air yang ada di dalam botol bagian bawah dan untuk pemupukan lainnya kami disini memberikan setiap 10 hari sekali dengan memakai pupuk daun Gandasil yang bisa anda semprotkan pada pagi hari sekitar pukul 7 ataupun pukul 8 pagi kita bisa melihat pertumbuhannya yang lumayan bagus dengan umbi bawang yang banyak dan berukuran sedang seperti ini ketika anda melihat ciri-ciri bawang merah yang kita tanam dengan daun bawang yang sudah mulai berjatuhan atau rebah dengan warna daun yang sudah mulai kuning dan mengering serta buah bawang yang sudah berwarna merah menyala maka saat itulah waktu yang tepat untuk kita lakukan pemanenan anda pun disini bisa melihat ciri-ciri bawang merah yang sudah siap untuk kita panen dengan daunnya yang sudah mulai layu dan menguning serta pangkal batang yang lemah seperti ini baik sekarang kita mulai proses pemanenan bawang merahnya mari kita lihat seberapa banyak hasilnya yang semula kita tanam 6 siung bawang merah saja sampai jumpa selamat menikmati 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 untuk memasak di dapur mari kita lanjutkan proses pemanenannya selamat menikmati dan jangan lupa untuk kita simpan kembali botol bekasnya supaya kita bisa tanami kembali di hari berikutnya dengan tanaman yang sama ataupun yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai kita cuci sampai bersih hasil panen bawang merahnya dan ini adalah hasil panen bawang merah kita dan anda pun bisa melihat video sebelumnya dari mulai kita tanam sampai panen dan menghasilkan bawang merah untuk tambahan masakan dapur sehingga menjadi seperti ini bagaimana? cukup mudah bukan? menanam bawang merah dengan memanfaatkan botol bekas di sekitaran kita selain kita bisa memetik hasilnya anda pun bisa mendapatkan kepuasan tersendiri ketika kita menanam sampai tahap pemanenan sekian video mengenai proses pemanenan bawang merah dalam botol bekas semoga bermanfaat mohon maaf apabila ada kesalahan sampai berjumpa kembali di video yang lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh